Kita mulai dari apa yang ada di dalam identitas Bapak-Ibu, bahwa Bapak-Ibu ini adalah apotekar. Siapa apotekar adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apotekar. Kelulusan ini dari program studi secara khusus disebut sebagai profesi apotekar dan telah mengucapkan sumpah jabatan. Artinya seseorang dikatakan menjadi apotekar mengembang profesi ini setelah melalui dua tahap. Yang pertama dia lulus, yang kedua adalah mengucapkan sumpah jabatan, yaitu pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci. Nah jadi disini seorang apotekar itu dia ternyata, dia tidak hanya pada saat dia lulus menempuh suatu program studi, tetapi juga setelah dia mengucapkan secara resmi atau bersumpah kepada Tuhan atau sesuatu yang dianggap suci. Ini yang kemudian dimaknai bahwa dalam sebuah relasi atau hubungan itu, hubungan apotekar ini ada dua. Yang pertama adalah hubungan vertikal, yang kedua adalah hubungan horizontal. Hubungan vertikal ini ditujukan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dari nilai yang ada dalam profesi ini, bahwa profesi ini tidak hanya menseratkan seseorang secara akademik menyelesaikan studinya, tetapi juga mengucapkan sumpah kepada sesuatu yang maha tinggi, maka kemudian profesi ini sebenarnya mengandung nilai-nilai yang profetik. Nilai-nilai ilah, ya. Dan nilai-nilai yang kemudian nanti akan menuntun seorang apotekar untuk selalu berada di jalan yang lurus. Nah, nilai-nilai inilah yang kemudian secara organisatoris diturunkan oleh Ikatan Apotekar Indonesia dan oleh juga pemerintah diatur dalam beberapa regulasi yang kemudian merupakan penjabaran dari bagaimana seseorang itu yang sudah bersumpah atas nama Tuhan mampu mengimplementasikan dalam kehidupan, dalam interaksinya dengan sesama manusia di bumi ini. Yang kedua adalah hubungan horizontal dengan sesama kolega, sesama sejawat, dan kemudian juga kepada masyarakat. Nanti yang akan menjadi perhatian kepada kita adalah bahwa masyarakat yang saya maksud di sini adalah masyarakat umum. Tidak semua di anggota masyarakat itu memahami apa yang selama ini menjadi dunia Bapak dan Ibu. Saya yang kebetulan mengkaji masalah hukum kefarmasian, mungkin satu di antara sangat sedikit orang yang juga baru merasa sedikit bisa memahami dunia yang sehari-hari dijalani oleh Bapak dan Ibu. Oleh karenanya, sungguh luar biasa bahwa Ikatan Apotekar Indonesia sangat aware dengan isu bahwa masyarakat ini harus diedukasi. Kemarin ada pertanyaan, Bu itu linknya hanya untuk IAI ya? Ya, begitu. Apa namanya, kan saya share di Facebook. Nah, memang saya tulis di situ, mokot dari Bapak Ibu dari IAIDI. Artinya, barangkali ke depan kita akan melakukan secara kolaboratif ya, Bu, mengedukasi kepada masyarakat mengenai profesi apotekar. Kalau profesi dokter, kami sudah ada beberapa kerjasama untuk melakukan edukasi bagaimana sesungguhnya profesi ini bekerja. Tadi saya sampaikan, dengan kolega dan dengan rekan sejawat, barangkali Bapak Ibu lebih mudah mengantisipasi potensi persoalan yang ada. Sedangkan dengan masyarakat, misalnya, ambil contoh yang paling dekat dengan dunia Bapak Ibu, itu adalah pemilik sarana apotekar. Yang mana mereka tidak semua kemudian memahami dunia apotekar. Maka, tadi yang saya katakan pada judul, potensi masalah itu muncul ketika tidak saling memahami di antara para pihak yang saling berinteraksi di dalamnya. Nah, di sini kemudian, ini adalah nama saya di sini. Ini namanya kebetulan norma ya, Pak Nanang. Saya memang cocoknya masuk fakultas hukum dulu. Barangkali kalau saya dulu seperti mengikuti jejak, saya masuk fakultas formasi mungkin namanya bukan norma ya, bukan norma sari. Siapa sari begitu. Di sini ada norma agama yang akan menonton. Dan setiap agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Bahkan, apa namanya, kita bisa meyakini bahwa di dalam hubungan dengan Tuhan itu, kita diwakili oleh satu kata beriman. Yang berbeda sebenarnya konsepnya dengan hubungan antar sesama manusia dalam dunia kita yang diwakili dengan kata percaya. Jadi kalau saya mengatakan, saya beriman pada Allah Tuhan saya dan saya percaya pada tenaga kesehatan. Itu sebabnya ketika saya berhubungan dengan dokter, dia akan lebih tenang untuk berinteraksi karena, oh, ibu ini berimannya kepada Tuhan. Artinya segala sesuatu nanti ada batas-batas kuluminasi tertentu yang itu tidak mungkin dijangkau oleh manusia. Sehingga ada persoalan yang itu diputuskan, bukan hanya diranah manusia. Nah, kemudian, norma yang kemudian dalam lingkaran horizon itu ada norma hukum, kesusilaan, dan kesopanan. Di sini saya akan membicarakan atau mengupas mengenai norma hukum yang terkait dengan profesi dari Bapak-Ibu. Ada yang membedakan antara etika profesi, disiplin profesi, dan hukum. Kalau kita bicara etika, kita bicara mengenai sesuatu hal tentang baik dan buruk. Maka, kado etik profesi adalah suatu sistem norma, nilai serta aturan profesional tertulis yang dengan secara tegas menyatakan apa yang benar serta baik dan apa yang tidak benar serta tidak baik. Tapi, pada pokoknya ini pada persoalan baik dan buruk. Nah, sedangkan disiplin profesi itu mengutarakan mengenai standar, mengenai tata tertib profesi. Benar atau salah sesuai standar. Nah, ada yang derajatnya lebih strik lagi, pembedaannya sangat tegas, yaitu norma hukum. Di sana, acuannya adalah benar-salah. Apa itu hukum? Hukum adalah sekumpulan peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama. Kalau saya sampaikan di sini kata peraturan dan kaidah, artinya kalau peraturan itu ada tertulis, tidak tertulis, demikian juga kaidah. Tidak semua yang dikatakan hukum itu adalah aturan yang tertulis, tetapi juga ada aturan tidak tertulis. Misalnya, dalam transaksi jual-beli, barang itu dianggap berada di kedudukan si penjual. Maka, kalau pembeli itu ingin membeli sesuatu, maka mestinya pembeli yang menanggung proses pengiriman. Nah, ini nanti akan berdampak pada misalnya barang itu adalah sediaan farmasi, misalnya seperti itu dalam hubungan hukum Bapak dan Ibu. Sekumpulan peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama, tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya. Nah, jadi maaf ya Bu Bondan, kalau orang hukum itu memang suka maksa-maksa Bu. Itu bedanya orang hukum dengan bukan orang hukum ya, jadi barangkali kan ada, Bu, itu kok maksa ya, aturannya harus begini, ini memang cetak dasarnya orang hukum memang seperti itu. Dalam arti, regulasi itu dipaksakan. Nah, maka nanti kalau ada penyelesaian, dari ketiga persoalan ini, pendekatannya sebenarnya ada ruang-ruang tersendiri. Nah, untuk etika profesi dan disiplin profesi itu di Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia, ada di daerah juga ya Bu ya, Majelis Etik dan Disiplin ini. Ya, kemudian kalau hukum itu memang ada di tangan hakim. Nah, kalau etika kita bicara mengenai peringatan tertulis, rekomendasi, kewajiban mengikuti pelatihan, sedangkan hukum itu kita bicara mengenai sanksi hukum. Yang menarik adalah ketika kita bicara mengenai standar kompetensi dari seorang apoteker tadi, untuk lulus kan dia sudah harus memiliki standar kompetensi. Maka yang pertama ada di dalam standar kompetensi nomor satu itu adalah praktek kefarmasian secara profesional dan etik. Yang nanti jabarannya ternyata luar biasa. Jabarannya itu sebenarnya membuat sebenarnya saya tidak harus berada di sini bersama Bapak Ibu. Karena sebenarnya profesi ini sudah sangat memberikan proteksi. Yang kedua adalah optimalisasi penggunaan sediaan, dispensing, sediaan farmasi, pemberian ini, padangkali ini saya skip saja ya. Nah, di sini. Kalau saya baca di standar kompetensi yang pertama tadi, praktek kefarmasian secara profesional dan etik. Kompetensi intinya adalah mampu melakukan secara legal, sesuai ketentuan regulasi. Ini luar biasa saja Pak Mufti bahwa lulusan apoteker ini 1, 2, 3, 4, sampai 9 secara jelas memberikan regulasi bahwa menjelaskan, mampu menjelaskan ketentuan peraturan perundangan bidang kefarmasian secara khusus dan secara umum. Bahkan dalam penerapannya dalam praktek. Menerapkan ketentuan peraturan perundangan dan aspek-aspek penting dalam registrasi dan legislasi. Menerapkan pengetahuan tentang hubungan pelaku bisnis, pemilih kekayaan intelektual, termasuk dasar interpretasi dan hak patent. Memperhatikan dan mengidentifikasi obat baru. Kemudian memenuhi ketentuan legislasi sediaan farmasi yang berpotensi untuk disalahgunakan. Ini saya di BNN sering diperlihatkan contoh-contohnya. Ini potensi penyalahgunaan dan contoh penyalahgunaan. Kemudian menunjukkan pengetahuan tentang pemasaran dan penjualan. Tentu ada aspek hukumnya, prosedur registrasi, kemudian dan lain-lain. Di sini menunjukkan bahwa praktek legal sesuai ketentuan regulasi ini menjadi tuntutan kompetensi yang pertama. Yang kemudian ini akan mengamankan profesi ini. Saya membandingkan, tapi tidak dalam sisi yang negatif, Bapak-Ibu. Saya mendampingi waktu itu guru dan tenaga kependidikan untuk memberikan pendampingan hukum. Dalam regulasi-regulasi profesi mereka, guru, ketika saya lahir dari keluarga guru, itu tidak banyak kemudian dikupas mengenai hal ini. Sehingga justru banyak guru juga terlibat menjadi korban karena kemudian kurang memahami misalnya menjadi pelaku kekerasan terhadap anak di sekolah dan lain sebagainya. Sedangkan profesi ini secara tegas, kompetensinya sudah dijabarkan sedemikian rupa. Ini adalah salah satu yang saya apresiasi, bahwa profesi ini sangat sadar untuk memprotek profesi ini dalam bekerjanya di masa yang akan datang. Kemudian kita lihat di sumpah apoteker, ini. Profesi ini menunjukkan independensinya, sekalipun diancam tidak akan mempergunakan pengetahuan keparmasian untuk sesuatu yang berkentangan dengan hukum perkemanusiaan, kemudian tidak akan terpengaruh pertimbangan ini dalam artian yang positif, tidak terpengaruh persoalan sosial, karena perhentian perikemanusiaan dalam bidang kesehatan itu yang nomor satu. Nah, masuk ke asosiasi profesi. Asosiasi profesi secara tegas juga menyatakan bahwa dia bertujuan diantaranya membina dan menjaga dan meningkatkan profesionalisitas apoteker sehingga mampu menjalankan praktik keparmasian secara bertanggung jawab dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Nah, kalau ini sampai kapanpun jangan ada perubahan yang berbondan, karena ini menjadi apa ya, ini pasal ini secara mandatoris membuat bahwa siapapun yang terlibat dalam ikatan apoteker Indonesia kemudian harus menjadi pihak yang senantiasa melakukan pembinaan dan peningkatan profesionalisme itu dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Nah, kami bicara dari aspek hukum. Resum Detra jadi alasan mendasar adanya hukum itu adalah konflik kepentingan. Bapak-Ibu, dalam dinamika pekerjaan sehari-hari Bapak-Ibu, pada dasarnya kita tidak menginginkan adanya konflik kepentingan ya, tetapi kan ternyata konflik kepentingan itu tidak bisa dihindari ya. Konflik kepentingan itu tidak bisa dihindari. Misalnya mengapa perlu ada undang-undang lalu lintas itu karena kalau semua pengguna jalan itu terjun ke jalan dan tidak ada aturannya, maka kemudian itu sangat membahayakan. Jadi alasan mendasar adanya hukum itu adalah konflik kepentingan. Loh, Bu, berarti orang hukum itu sudah prejudice ya, Bu. Bahwa memang konflik yang dikedepankan. Orang hukum harus prejudice untuk kemudian melakukan antipsipasi di masa yang akan datang. Nah, karena konflik kepentingan manusia, maka hukum diciptakan. Nah, karena yang berkonflik itu, berpotensi konflik itu adalah setiap manusia, maka ketika aturan hukum diciptakan, setiap manusia itu tadi harus kemudian memahami hukum. Nah, maka untuk memudahkan hukum ini bekerja, ada satu asas yang sangat mendasar yaitu asas fiksi. Ketika suatu peraturan perundangan telah diundangkan, pada saat itu setiap orang dianggap tahu. Ada pertanyaan? Bu, saya ini selama 4 tahun kuliah di S1 Farmasi, kemudian mengambil program profesi, kemudian saya mengambil magister. Saya kan hanya kuliah itu hanya paling 1 SKS, 2 SKS, 1 mata kuliah. Sehingga kemudian bagaimana saya bisa memahami hukum secara jeneral? Memang itu menjadi sebuah tantangan. Karena apa? Karena itu tadi, asas fiksi tadi tidak mengecualikan siapapun. Bahwa Bapak Ibu kemudian berkesempatan belajar lebih singkat waktunya, itu tidak bisa kemudian menjadi alasan yang dapat membebaskan maupun memaafkan dari tuntutan hukum. Oh, kalau begitu hukum itu kejam. Dalam artian bahwa kejamnya adalah asas ini diperlakukan secara jeneral. Tentu kemudian para pakar hukum meminta asas ini diimbangi dengan sosialisasi yang memadai. adequate dissemination. Nah, mengapa demikian? Karena bisa dibayangkan bahwa kalau asas fiksi ini tidak diberlakukan, maka ada orang-orang yang akan mengekskul dirinya dengan mengatakan, oh saya tidak mempelajari atau saya belum membaca. Maka saya tidak akan terkena aturan itu. Nah, ini nanti akan kita bahas. Tetapi untuk ketentuan hukum pidana, nanti banyak berlaku ketentuan pidana khusus. Bapak-Ibu. Bu Bundan, saya terlalu cepat atau tidak ya frekuensi bicaranya? Cukup ya? Kira-kira cukup. Oh ya. Cukup. Terima kasih. Dari aspek pemenuhan kompetensi, perizinan, dan etik. Ini kita melihat bahwa di undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pasal 23 itu mensyaratkan bahwa tenaga kesehatan yang berwenang itu adalah sesuai keahlian dan memiliki izin. Dan juga selama memberikan pelayanan, dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai materi. Mungkin ada yang disampaikan ke saya bahwa ada praktek yang tidak benar yang dilakukan seorang apoteker bahwa diselah-selah dia menjalankan aktivitasnya, kemudian dia mempromosikan sesuatu untuk kepentingan materi belaka dengan memberikan informasi seakan-akan produk itu adalah obat dengan kalungan terbentuk. Nah, seperti ini yang kemudian dilarang karena dia mengutamakan kepentingan yang bernilai materi. Tentu bagi hukum membuktikan, mengutamakan kepentingan yang bernilai materi ini pembuktiannya perlu skill tersendiri. Yang pasal 24, harus memenuhi ketentuan kode etik standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan kesehatan, dan standar prosedur operasional. Ingin saya katakan di sini bahwa sesuatu yang tadi masuk ranah etika dan disiplin, sesuatu itu secara tegas juga sudah masuk dalam peraturan perundang-undangan. Nah, sehingga di sini tidak ada alasan lagi bahwa kemudian karena etika kan tadi tidak masuk hukum-hukum, bukan tidak perlu ada sanksian secara hukum. Tetapi secara etika dan disiplin tadi, ini secara tegas, since the clear asasnya secara peraturan perundang-undangan, ini masuk ke dalam undang-undang kesehatan. Nah, di dalam pasal 58 juga tadi, menjaga kerahasiaan, membuat penyimpanan, dan lain sebagainya. Ini adalah standar-standar etik yang kemudian secara tegas masuk di dalam undang-undang tenaga kesehatan, selain tadi undang-undang kesehatan. Kemudian memberikan pertolongan pertama dalam badan kaudarurat untuk penjaga penyelamatan nyawa atau penjagaan kecatatan, bertamu jawab mengabdikan diri. Ini yang dari pasal 58 sampai pasal 61 ini sangat etik. Tetapi yang sangat etik ini kemudian juga masuk ke dalam regulasi hukum. Artinya yang tadi dari kiri bergeser ke tengah dan juga bergeser ke paling kanan. Ini sudah masuk norma hukum. Pasal 58, 59, 60, 61. Nah, kita kemudian juga mencermati, Bapak-Ibu, mengenai potensi permasalahan. Saya memulai dari yang pertama, dari aspek perizinan. Berdasarkan peraturan pemerintah 51 tahun 2009, apoteker yang bekerja pada apotek atau instalasi farmasi rumah sakit harus memiliki surat tanda registrasi apoteker dan surat izin praktek apoteker. Nah, kemudian apoteker yang bekerja pada produksi dan fasilitas distribusi harus memiliki surat izin kerja apoteker. Nah, sejak berlakunya Permenkes 31 dari 2016, maka surat izin kerja itu juga harus dibaca dan dimaknai sebagai surat izin praktek. Artinya, baik surat izin praktek, surat izin kerja maupun surat izin praktek merupakan hal yang sama yang harus ada dalam pelayanan ke farmasi. Ini kebetulannya menjadi sangat penting. Nah, maka kemudian tadi soal perizinan tadi, titik krusialnya Anda di pasal, di undang-undang nomor 36 tahun 2014. Bu Bondan, mohon maaf, ada tidak ya kasus ada yang lupa memperpanjang mengenai izin ini dari profesi apoteker? Nanti saya kirim mahasiswa teknik informatika ya, Bu, untuk membuat sistem reminder ya, barangkali. Sistem informasi bagi... Jadi, nanti ada skripsi yang lain lagi yang bentuknya adalah produk. Saya senang untuk mengajak adik-adik itu memahami dunia-dunia di luar dunia hukum maka kemudian lebih kolaboratif penelitiannya. Di sini di pasal 44 ya, harus memiliki STR. Kalau tidak, ancaman hukumannya bahkan pidana dan denda paling banyak 100 juta. Ini, ya. Pidana dengan denda paling banyak 100 juta. Kemudian, menjalankan praktik juga. Ini pasal 46, ancaman hukumannya ada di pasal 86. Nah, mohon kemudian perhatian kita tertuju pada... Barangkali, ya, sejak awal dia mengurus. Tapi soal perpanjangan ini menjadi urgent, Bu. Satu hari saja kita beridentitas tanpa perpanjangan, barangkali jika saat itu ada persoalan, makanya satu hari itu pun akan menjadi sesuatu yang bermasalah. Sehingga barangkali sistem reminder bahwa perlu perpanjangan sudah lewat masa-masa waktunya itu menjadi sangat penting untuk diperhatikan karena terkait itu tadi. Karena tadi di awal saya katakan, berwenangnya profesi ini dimulai dari izin, dimulai dari kompetensi, dimulai dari izin. Itu tadi di, apa namanya, undang-undang tenaga kesehatan. Di undang-undang kesehatan sendiri, sama, di pasal 108. Ancaman sanksinya ada di pasal 198. Ada pidana denda paling banyak itu 100 juta. Tentu kita sangat berharap siapapun Bapak-Ibu yang hadir di sini dan siapapun anggota IAI tidak pernah bermasalah dengan pasal ini. Artinya tuntutannya sekarang adalah bagaimana kita membuat lebih tertib lagi persoalan-persoalan, administrasi, memperpanjang, dan sebagainya. Kemudian pada aspek kerahasiaan. Nah pada aspek kerahasiaan ini, setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan. Ini juga salah satu, apa namanya, salah satu hal yang patut diperhatikan karena ini menyimpan potensi masalah. Tetapi aspek kerahasiaan itu bisa diskip kalau perintah undang-undang, misalnya untuk penyelidikan korupsi, perintah pengadilan, untuk pembuktian, izin yang bersangkutan, untuk kepentingan masyarakat, atau untuk kepentingan orang tersebut misalnya terkait asuransi. Nah, aspek kerahasiaan ini juga terkandung ancaman sanksi di undang-undang tenaga kesehatan. Tetapi sanksinya di sini lebih administratif ya, teguran, peringatan tertulis, benda, atau pencabutan izin. Nah, pencabutan izin barangkali ini menjadi sesuatu yang sangat krusial karena memang tadi kewenangan seseorang untuk menjadi apotekar itu dimulai dari dia berwenang karena izin. Nah, dalam aspek kerahasiaan, di PP juga demikian. Nah, kemudian. Di aspek keperdataan, Bapak-Ibu, barangkali saya perlu mengulas sedikit tentang relasi, apa namanya, relasi antara apotekar dengan konsumen. Ibu Bundan, mohon maaf pada waktu S1 di farmasi itu, karena saya mengajarnya, saya mengajarkan ilmu hukum kesehatan saya, itu di luar fakultas hukum itu kebetulan di, apa namanya, di dunia kesehatan masyarakat. mengenai resultat terbintenis dan inspanning terbintenis ini sudah banyak dibahas atau belum ya, Ibu? Nampaknya belum, Ibu, karena kalau S1 itu untuk kurikulum lebih banyak kekaitannya dengan bidang kefarmasi yang Ibu. Jadi, mungkin lebih baik-baik saja ya, Ibu. Jadi, kalau pada situasi, ini nggak apa-apa ya, saya itu hanya takut untuk mengulang-ulang ini, Pak, mufti, mohon maaf ini, Bapak senior saya tahu ini normal mengulang-ulang sesuatu yang sudah familiar. Jadi, ini yang paling penting untuk menjadi dasar diingat-ingat. Nanti kalau mengenai pasal kan, nah, tidak perlu diingat, bisa dibuka. Tapi ini yang menjadi dasar dari profesi Bapak, Ibu. Karena beberapa justru mendefinisikan apa yang dilakukan dalam profesinya di tenaga kesehatan itu memang salah. Tidak tepat, begitu. Jadi, hubungan hukum itu dalam keperdataan dikenal ada dua. Ada perikatan upaya dan perikatan hasil dan perikatan upaya. Perikatan hasil adalah hubungan hukum diantara para pihak yang kemudian pihak yang satu itu menekankan kewajiban untuk memberikan hasil yang pihak satunya lagi menerima hasil. Ini contohnya adalah dalam transaksi di apotek ketika seorang konsumen memerlukan obat, dia membeli obat, maka perikatan resultat kerbindenisnya ini adalah dia menerima obat itu. Jadi, kalau obat, obat ya Bapak-Ibu. Jadi, misalnya, kalau obat berarti bukan selain obat. Artinya, kalau dia sudah membayar dan tidak menerima obat, itu bisa dituntut karena berarti dia one prestasi. Tidak melaksanakan prestasi atau melaksanakan prestasi tapi tidak sesuai. Yang diminta adalah obat, tetapi yang diberikan bukan obat. Harus ada hasil tertentu. Nah, di dalam relasi hukum keperdataan itu, sebenarnya di dunia kesehatan itu, maka ini kemudian saya bentuk timbangan seperti ini. Ini relasinya sebenarnya adalah inspanning verbintenis, perikatan upaya. Mengapa titik tekannya pada perikatan upaya? Karena Bapak-Ibu sebagai apoteker itu sebenarnya ketika kemudian memberikan layanan kefarmasian itu adalah upaya. Bayangkan jika layanan kefarmasian itu diletakkan pada sisi kiri sebagai perikatan hasil. Maka misalnya di terapi dengan obat X, ya Bapak-Ibu memberikan terapi obat X, maka hasilnya harus sempurna. Misalnya harus manjur dan lain sebagainya. Ada kemanjuran tertentu yang diharapkan. Tentu itu sangat membahayakan tuntutan ini bagi profesi. Jika kita menempatkan itu pada resultat verbintenis. Maka harus kita tempatkan profesi Bapak-Ibu itu pada inspanning verbintenis. Adalah upaya terbaik. Nah, di sini Bapak-Ibu nanti ketika ada potensi permasalahan yang harus dipegang itu adalah seberapa upaya terbaik itu sudah dilakukan. Misalnya kita tidak tahu ya bahwa dalam perjalanannya memang misalnya ini pembacaan salah resep misalnya. Upaya terbaik. Normalnya memang orang membaca resep itu adalah antibiotik. Ternyata tulisannya prebiotik. Karena memang penulisannya yang salah. Upaya terbaik itu sudah dilakukan. Nah, apa ukuran-ukuran upaya terbaik itu sesuai standar dan sesuai prosedur. Bapak-Ibu kan ada ukuran-ukuran standar kefarmasian ya. Ada prosedur dan lain sebagainya itu. Saya tadi lihat dokumennya semua sudah sangat lengkap. Jika Bapak-Ibu berpegang teguh pada perdoman itu insya Allah tidak ada masalah. Tetapi malah justru permasalahannya ketika kita menempatkan kita pada resultat verbintenis. Bahwa yang sebenarnya kita ini hubungannya inspanning verbintenis. Loh, kok tidak manjur? Saya kok mengalami ini? Padahal ada di dalam dunia farmasi itu namanya drug adverse reaction. Ini dulu kalau orang hukum pertama orang yang harus berhasil, oh enggak, saya jelaskan itu drug adverse reaction pada teman-teman hukum. Bagaimana kan apa obat itu benda asing yang masuk ke tubuh. Tentu akan ada reaksi yang kemudian itu ada yang tidak bisa kita prediksikan. Sehingga kemudian diupaya terbaik itulah bagaimana memberikan apa namanya terapi terbaik kemudian melalui apa namanya layanan ke farmasian yang terbaik maka sebenarnya itu sudah cukup upayanya. Maka saya gambarkan di sini lebih berat tetapi di antara hubungan tadi tetap ada resultat verbintenis bahwa misalnya obat memang harus diberikan. Di dalam aspek keperdataan dengan konsumen obat itu yang kemudian juga menjadi penting untuk kita highlight adalah mengenai hak konsumen yang pertama adalah hak atas kenyamanan keamanan dan keselamatan. Jadi hak atas keamanan kenyamanan dan keselamatan ini ini memang menjadi perdebatan karena memang harusnya hak atas keselamatan itu nomor satu tapi ini ditulisnya di undang-undang perlindungan konsumen ini hak atas kenyamanan dulu. Nah dan yang kemudian yang selanjutnya adalah hak untuk mendapatkan informasi yang benar jelas dan jujur. Bapak Ibu sepanjang Bapak Ibu dalam praktek kefarmasian itu memberikan informasi yang benar jelas dan jujur sebenarnya ini adalah pintu awal untuk memproteksi Bapak Ibu. Sebab kalau nanti kita dikatakan berkaitan dengan yang lain misalnya kenyamanan orang nyaman atau tidak diterapi dengan obat tertentu kemudian aman atau tidak padahal sebenarnya Bapak Ibu sudah memberikan obat yang sesuai tapi ternyata memang ada pihak lain yang salah memberikan label dan sebagainya itu sudah di luar kita tetapi untuk profesi apoteker sendiri itu sudah memberikan informasi yang benar jelas dan jujur Bapak Ibu saya boleh bertanya atau tidak kira-kira ada tidak ya Bu yang masih ada apoteker yang mungkin belum banyak intensitasnya memberikan informasi jadi mewakilkan atau mendelegasikan ke pihak lain masih banyak ya Bu masih banyak Bu saya tahu Bu karena ya karena saya sering ke apotek juga ya jadi seperti itu jadi Bapak Ibu pendelegasian kemenangan ini yang harus kita awadai dalam teori hukum itu ketika Bapak Ibu mendelegasikan kemenangan pada seseorang atas nama delegasi karena sebenarnya yang berwenang adalah Bapak Ibu maka yang tanggung jawab itu ada pada yang pertama pada kita jadi kita yang memberikan delegasi itu nah disini sebenarnya paling aman adalah kita bisa memberikan apa ya memberikan misalnya SOP untuk penjelasan mengenai obat itu misalnya waktunya dibersingkat agar orang juga jangan terlalu lama misalnya satu orang minta konsultasi obat setengah jam nanti semua tidak terlayani tapi yang pokok-pokok memang harus disampaikan seperti itu dan kemudian hak-hak yang lain ini mendapatkan kompensasi ganti rugi untuk hak perlindungan konsumen ini sekarang harus menjadi perhatian karena hal yang menyakut ini penerbangan semakin naik eskalasi kasusnya nah disini pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang ini tidak sesuai kondisi jaminan tidak sesuai ini nah biasanya kemudian untuk praktek kefarmasian ini layanan kefarmasian ini adalah ini sediaan farmasi yang rusak atau cacat itu dengan atau tanpa memberikan informasi itu benar-benar dilarang diperdagangkan kalau baju misalnya baju ini kemudian ada defeknya apa namanya tetap bisa dijual tetapi diberi informasi tetapi kalau itu berupa sediaan farmasi itu tetap tidak bisa didistribusikan meskipun ada penjelasan atau meskipun ada alasan apapun itu tidak karena membahayakan konsumen nah disini adalah kalau ada pasal 8 ayat 1 tadi dilanggar maka ancaman hukumannya demikian dendanya demikian nah sekarang ada hal juga yang menggelitik saya untuk saya diskusikan dengan bapak ibu ini mengenai dalam relasi perdata itu ada hal antara apoteker dengan konsumen dan yang satunya lagi adalah antara apoteker dengan pemilik sarana apotek nah disini ada suatu perjanjian yang merupakan hasil kesepakatan antara para pihak yang berkepentingan untuk melakukan suatu hubungan hukum perjanjian itu dasarnya adalah pasal 1320 KUH perdata pertama kali yang harus menjadi basic pegangan kita ketika kita mau bekerjasama dengan pemilik sarana apoteker adalah perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak dengan menempatkan posisi para pihak ini seimbang atau setara artinya para pihak memiliki hak dan kewajiban sesuai kesepakatan yang telah ada hubungan mohon maaf masih adakah kemudian apoteker pengelola apotek yang tidak mendapatkan haknya dalam artian dia tidak mendapatkan penghargaan profesi yang layak Bu di DIY ini nampaknya masih ada Ibu cuma belum terungkap semuanya ya barangkali memang juga perlu mendiskusikan mengenai kelayakan Ibu suatu ketika saya tidak mengatakan ini isu yang sensitif tetapi karena memang ini juga dilindungi oleh undang-undang ya ini juga dilindungi oleh undang-undang saya juga bisa membayangkan ya sekolah kesehatan itu ya sama juga lah jasa hukum gitu kalau memberikan konsultasi hukum digunakan profesional dibayar 50 ribu kan pasti juga tidak mau kan seperti itu sama juga apoteker ini kan dengan kompetensinya tadi tuntutannya sedemikian luar biasa kemudian untuk mendapatkan ilmu itu perhitungannya juga harus dilakukan luar biasa ilmu yang dipelajari sekian banyak sehingga kemudian ketika dia berpraktek itu juga mestinya dia mendapatkan penghargaan yang layak saya tidak mengatakan penghargaan yang berlebih saya mengatakan penghargaan yang semestinya dia terima sebagai pengemban sebuah profesi maaf Bu Norma ini kok jadinya membicarakan sesuatu yang ini ya membicarakan uang titik tekan saya bukan pada itu titik tekan saya adalah tadi ada profesi ada kemenangan ada prasarat-prasarat untuk mendapatkan kemenangan itu maka kemenangan itu ketika dijalankan ada sebuah pengabdian dari profesi itu ada kerja keras yang dilakukan maka dia juga perlu kemudian mendapatkan penghargaan yang layak yang semestinya yang proporsional nah disana syarat sahnya perjanjian itu yang pertama adalah kesepakatan tadi ini mestinya tidak ada penyalahgunaan tapi seringkali juga saya mendengar Anda ini baru berapa tahun jadi saya gaji sekian mohon maaf ya barangkali masih ada di-undermine karena umur misalnya kemudian kecakapan 18 tahun obyeknya tertentu dan kausa halal kausa halal itu adalah tidak berdentangan dengan ini jika syarat nomor 1 dan 2 tidak terpenuhi maka perjanjiannya itu batal demi hukum sejak semula dianggap tidak pernah ada tetapi jika syarat ketiga keempat yang tidak dipenuhi maka dapat dimintakan pembatalan misalnya terlihat isinya itu tidak halal ya isinya berdentangan misalnya apa namanya isinya kemudian tidak menghargai profesi misalnya seperti itu nah hubungan antara apa dengan PSA ini bukan merupakan hubungan perburuhan tetapi ini merupakan hubungan kerjasama yang serderajat lalu hubungan perburuhan kan pemberi kerja dengan penerima kerja nah ini bukan ini hubungan perjanjian kerjasama kemitraan nah mereka sama kedudukannya dalam apotek sehingga perlu mengadakan suatu perjanjian tersendiri untuk menentukan kelangsungan usaha apotek baik dalam masalah risiko kerugian pengelolaan maupun pembagian keuntungan dan lain-lain nah kemudian pokok-pokok isi perjanjiannya adalah di sini Bapak Ibu sebenarnya dalam hukum itu kita selalu terniang yang apa yang namanya itikat baik jadi itikat baik itu dua Bapak Ibu yang pertama adalah subyektif kejujuran kejujuran itu apa kita jujur dengan ini caratannya perjanjian tadi kemudian yang kedua adalah itikat baik yang objektif itu kepatutan nah maka ada jika isi perjanjiannya itu tidak patut nah maka sebenarnya di dalam perjanjian itu ada itikat tidak baik tadi misalnya ada hak yang diterima kemudian hak dan kewajiban antara PSA dan apa ini perlu ya di apa namanya dicermati ulang dan batasan tanggung jawabnya seberapa seperti itu tetapi juga mohon maaf Bu Bondan saya juga menyampaikan ada yang karena pengelolaan sarana apotekernya tidak kemudian memiliki basic ilmu yang memadai atau kurang juga dikembangkan atau juga kurang kritis ketika kemudian berdinamika di masyarakat kadang-kadang dia juga menerima perlakuan yang tidak tepat dimana ada tindakan yang tidak beritikat baik dari apoteker yang berada di sana misalnya ini juga sama-sama ini menjadi refleksi kita untuk kemudian kita bisa menyelesaikan masalah ini karena tadi hubungan apoteker itu dilandasi oleh hubungan vertikal dan horizontal ini misalnya ini apa adalah pimpinan apoteker yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengelola apotek ini karena datang kata-kata tanggung jawab sepenuhnya ini kan maka secara hukum ini ini menjadi kemudian menjadi titik tanggung jawab yang sangat penuh kalau tanggung jawab sepenuhnya ya dia harus ini apa namanya harus dibekali pengetahuan yang memadai harus dihargai sesuai yang kepatutan dan sebagainya nah jangka waktu perjanjian ini kebebasan berkontrak Bapak Ibu kemudian kebebasan menentukan bentuk perjanjian tetapi mestinya tertulis bubundan barangkali IAI bisa bu memberikan layanan konsultasi apakah perjanjian-perjanjian apa dan apa ini kemudian sudah ini ya bu sudah cukup memproteksi para pihak ya seperti itu kalau pun tidak barangkali bisa keduanya dipertemukan bisa saling di edukasi dan lain sebagainya untuk saling meningkatkan kesepahaman nah kemudian di dalam penyelesaian sengketa yang terjadi maka disini ada banyak cara penyelesaian tadi ada melalui seorang mufakat negosiasi mediasi dan pengadilan khusus untuk penyelesaian sengketa kalau sengketa itu ranahnya perdata maka kemudian sebenarnya pengadilan ini ya apa namanya kalau bisa diselesaikan di mekanisme sebelumnya itu akan lebih baik karena memang kalau pengadilan itu mestinya dia apa sistem beracarannya itu cepat kemudian biaya ringan dan kemudian tidak berbelit-belit ya seperti itu tetapi pada pelaksanaannya tentu ada kos yang harus dibayar maka kemudian fungsi organisasi profesi sebenarnya kemudian membantu melakukan itu melakukan mediasi nah model avokasinya ini sudah pernah saya sampaikan dulu Pak Nanang kalau apoteker ini harus berjuang sendiri dia bisa apa yang tidak bisa dia memang memiliki hak untuk mendapatkan avokasi juga gitu dan dia memiliki hak untuk menuntut apa yang menjadi haknya tetapi kalau kemudian apoteker ini didampingi oleh asosiasi itu akan sangat lebih bagus lagi apalagi tadi IAI termasuk asosiasi yang kemudian sangat peduli dengan anggotanya dan yang ketiga adalah akan lebih kuat lagi apabila misalnya apoteker didampingi oleh organisasi profesi dan dikuatkan oleh bantuan hukum yang diberikan oleh pihak yang memang sehari-hari secara praktis menangani persoalan-persoalan hukum nah jadi mengapa saya justru menawarkan skema itu kepada Bapak Ibu karena ya kita saling melindungi kita saling memproteksi bahwa tadi hubungan kita ini sebenarnya lebih banyak dikuasai resultat inspanning gerbintenis upaya terbaik maka dalam melakukan upaya terbaik itu kita wajib senantiasa meningkatkan kompetensi pengetahuan dan wajib meningkatkan ketaatan kita pada norma-norma yang sudah ada sekaligus kita juga memiliki hak untuk saling mendapatkan kelayakan dan kepatutan dalam menjalankan profesi mulia ini di tengah-tengah masyarakat mungkin itu dulu bubondan saya apa namanya bisa akhiri dulu barangkali nanti setelah Pak Mufti nanti akan banyak kita diskusikan mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ini sebenarnya sudah dalam pengetahuan Bapak Ibu jadi yang penting hari ini kita bisa saling bertemu dan berdiskusi dan kita bisa merumuskan hal-hal yang bisa kita kerjasamakan di masa yang akan datang agar Indonesia yang sehat ini merupakan kontribusi dari seluruh pihak-pihak yang terkait tidak terkecuali profesi di bidang hukum yang akan membuat Indonesia menjadi lebih berkemajuan menjadi Indonesia yang lebih sehat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax